Bos tentara bayaran Wagner Yevgeny Brikosin diduga menjadi target Presiden Rusia Vladimir Putin. Brikosin kemungkinan terancam dibunuh setelah upaya kudeta Wagner yang gagal terhadap Rusia. Meski kini Brikosin mendapat perlindungan dari Presiden Belarus Alexander Lukashenko, beberapa pihak meragukannya. Bahkan ada yang mengklaim bos Wagner tersebut bisa menjadi target pembunuhan pemerintah Putin. Padahal selama ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selalu diberitakan menjadi target utama Putin. Kepala penasehat politik pemimpin oposisi Belarusia yang diasingkan, Switlana Sikhanovsky, Varag Viakorka, mengatakan setiap pasukan Wagner yang menetap di Belarusia akan terjebak di antara Kremlin dan penduduk setempat, termasuk tokoh-tokoh berpengaruh dalam militer dan keamanan negara. Viakorka menilai Brikosin tidak akan bertahan lama di Belarus. Terlebih, Belarus kini berada di bawah kendali Putin. Sehingga jika Presiden Rusia tersebut memerintahkan sekutunya untuk membunuh Brikosin, maka hal tersebut akan terjadi. Menurut dia, Belarus dan rakyatnya bukanlah tempat yang aman bagi bos Wagner serta pasukannya. Brikosin dan ribuan pejuang Wagner-nya dilaporkan berencana untuk menetap di Belarus setelah pemerontakan singkat mereka melawan otoritas militer Rusia pada bulan Juni. Masih belum jelas berapa banyak pejuang Wagner yang akan menemani Brikosin di Belarus. Dan berita melawan